Kita beralih ke informasi lain, ribuan pelayat Sabtu pagi sambut kedatangan jenazah komedian Olga Syahputra. Sempat terjadi aksi saling dorong lantaran padatnya pelayat di rumah duka. Selasa siang, jenazah komedian Yoga Syahputra alias Olga tiba di rumah duka di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Salawat dan doa yang dilantunkan ribuan pelayat mengiringi kedatangan jenazah. Pelayat tidak hanya berasal dari kerabat dan warga sekitar, namun juga penggemar Olga dari berbagai wilayah. Mereka tiba di rumah duka sejak Sabtu dini hari. Padatnya pelayat sempat menibulkan aksi saling dorong dengan aparat keamanan. Jenazah Olga dibawa dari Singapura dengan ditemani sang adik Billy Syahputra. Sedangkan kedua orang tua Olga telah lebih dulu tiba di rumah duka. Apa sih ya, bicaranya juga agak lembek-lembbek itu. Itu kurang jelas. Jadi paling awas keluarga hati-hati, jangan lupa sholatnya itu doang. Boleh yang ditamakan sholat, jangan lupa. Pelayat tidak hanya memadati rumah duka, tapi juga Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa Malaka. Mereka datang sejak pukul 8 pagi untuk mengiringi pemakaman artis berusia 32 tahun itu. Jumlah pelayat pun terus bertambah hingga Sabtu siang. Pengen melihat Olga. Pengen apa ya? Karena udah lama, udah setahun gak melihat, pengen melihat aja. Udah setahun gak melihat TV ya? Soalnya saya sangat berduka banget gitu ya atas meninggalnya Olga. Karena saya ada kenangan banyak dari Olga. Olga Syahputra meninggal Jumat sore di rumah sakit Maun Elisabeth, Singapura. Olga dirawat selama setahun akibat penyakit meningitis yang dideritanya. Rencananya jenazah Olga akan dimakamkan di Pondok Kelapa setelah diselatkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.